Suka, 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 santai, untuk komedi aja, komedi aja. Magh nurun pak, sudah bisa mendatangi orang stres seperti kita. Karena saya kan orang bahwa ini masalah Pak Purnomo. Kalau yang君 away nói, hubungi Pak Purnomo. Itu bukan yang Alaihi, tapi mereka aslian. asli asli lambongan lambongan polisi ya ada yang ngomong hati hati tapi sampai di lo ini maksudnya gini kalau hashtag sekarang itu pak bila bila sakit berlanjut hubungi pak purnomo bila pedot hubungi pak purnomo kalau tadi aku jenang pribon dengan adai seperti itu yang sekarang saya malah lebih senang kok malah senang pak ya kan bisa jadi guyonan bisa bisa jadi guyonan dan kalau memang itu bener-bener bisa kita bantu kenapa enggak cah iya gitu aku ini ada bintang tamu itu pernah enak deh hahaha hahaha kok gendeng loh pak ini telat mas ini loh gak bisa telat hujungnya di sini aku pas hahaha ini loh saat ini ditekani sampai wangnya segena wangnya itu jelas pikirannya tapi mesti enak yang beres kalau ditekani pak tapi yang pertama kali pak sampai saya pernah ngalami yang pertama kali itu ketemu wang seperti itu caranya mengkondisikan yang pertama kali alhamdulillah saya ketemu orang dengan gangguan jiwa itu semuanya gak agresif yang pertama kali itu perempuan dari kediri ayu pak iya iya yang ayu enak banyak yang cantik banyak enak yang waras itu berapa? banyak cak tak kayak ini penonton pula hahaha eh yang kediri itu yuk iya mas yang kediri iya kediri itu pertama kali ya iya pertama kali itu jadi saya ketemu namanya Mbak Sri Atun nah itu posisinya hitam banget jadi apa ya kebudosan mercon gak ya dia itu dia gak pake baju telanjang tuh kenapa pak? bener telanjang jadi telanjang loh ya ini ya telanjang full full loh ya terus karena pada saat itu saya mau berangkat di Ines jadi saya lepas baju kaos sama nih telanjang? ya maksudnya aku tak kok pak jadi kita lepas iya iya hahaha jadi jadi kita kasih kaos dalam kan polisi itu ada kaos dalam sama baju saya kasih terus saya bawa pulang terus saya balik lagi ketemu laki-laki posisinya telanjang juga namun tangannya tangannya ini apa ya dari orang Jawa itu dibungkus celana pendeknya posisinya telanjang ternyata dia habis dipukulin orang jadi habis dipukulin orang karena ngambil apa gak tahu terus dibungkus itu terus saya tanya loh kok sampein kok telanjang gitu ya ya karena celana daunnya itu dipakai bubul itu dan belajar baik itu dari ODGC yang kedua jadi pada saat saman polisi polisi apa belajar baik ya jadi itu inspirasinya dari ODGC yang kedua jadi pada saat saya kasih baju anak saya bukan mohon maaf jadi anak saya telpon terus ngambil baju bener-bener dia begini dan karena dia ngeliat nama saya kan pakai baju diri siap ini Polri Pak Purnomo Pak Purnomo polisi baik dan ini saya pakai wah luar biasa berarti berarti emang tapi tapi dulu ya sak-sak dulu yang ketemu yang dari kediri tadi tapi dulu pernah ya ngobrol ruang gendengi soal nyambung saya yang dulu ya dulu itu ngobrol pertama kali itu namanya Mbak Fatma nah jadi Mbak Fatma ini orang wedang ya ketemu sama saya dan dia nyaman sama saya saya komunikasi sama Mbak Fatma itu nyanyi lagu bintang kecil dan itu ada di Youtubenya ya jadi karena orang dengan gangguan jiwa itu dulu mesti punya memori ya ya jadi saya saya bilang gini saya kasih nyanyi lagu bintang kecil dia nyambung ya dan orang dengan gangguan jiwa dulunya masih sehat dan dia pasti tahu kalau seragam polisi itu ya jadi orang dengan gangguan jiwa itu kayak kemarin ngeliat saya pakai baju polisi takut iya kalau sudah takut dia kabur atau diem oh gitu ya ya jadi kalau misalkan dia kabur kabur tapi kalau diem dia diem berarti ada dua apa ya dua karakter dua karakter tapi orang yang langsung memamuk ngeplak juga ada sama nih pernah Pak? oh iya misalnya bintang ya plak 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 termasuk istri saya loh lagu enggak Pak lagu ini kapeh pak ini Pak masalah rumah coba goni gini Pak itu masalah pribadi Pak itu masalah pribadi Pak kok ya bojoknya yang mau dapet pak yang tanggungungi mesti yang diantarani Pak Pur diantarani Pak Pur diantarani Lamongan Tuban aku meredek mas aku tapi ini kan Tuban Pak dan Blitar ya ada enak ya Blitar ya ada Blitar malah kemarin Blitar ini mohon maaf Rekor Rekor stress bukan jadi Blitar itu Rekor rambut terpanjang jadi kemarin rambut terpanjang ukuran 4 meter itu saya ambil dari Blitar dan yang hampir 5 5 meter 4 meter setengah 4 setengah meter itu dari Blitar 3 meter Rekor rang кос 16 jadi yang pertama ini orangnya sudah sepuh saya datangin pertama atas informasi dari pak kepala desa iya oke ya untuk itu ya begitu saya datangin ke sana keponakannya mohon maintenant kalau withinya jadi keponakannya ini seolah-olah nggak kepengen pamannya itu sihat karena pamannya ini ada hak waris ada tanah disitu jadi kalau misalkan pak D nya ini gak sihat kan otomatis gitu saya juga sempat sempat kaget juga, sempat takut juga pada saat saya nemuin bapak itu, bapak itu langsung ngomong gini saya ini belajar ilmu aku ini memotong rambutku gak selamat gitu jadi pada saat saya datang kesana mendengar omongan kayak begitu saya maju mundur, maju mundur ternyata semua itu kayaknya disetting dari keponakannya lah keponakannya ngomong gini sama aku pak, ini mau pamanku ngomong ini api ini arpi memotong rambutku ternyata itu disetting disetting sama keponakannya jadi saya mundur, begitu saya mundur keluarga berharap pak sudah lah pak Purno mau bawa, pak Purno mau rawat akhirnya saya pulang karena memang hati gak pas terus saya dua hari lagi jadi saya datang lagi disitu karena pak Lurah nelfon oh gak ada nah begitu saya nyampe kesana orangnya sudah bisikin saya gini gini macem-macem karena aku tak tusuk si UDGC nya ini sama gitu ya iya, jadi saya maju mundur, maju mundur begitu saya tanyain hal yang sekiranya saya yakin dia UDGC langsung saya potong nah pada saat saya datang yang kedua saya sempat bersih tegang sama keponakannya saya bilang saya kesini ini diundang pak kepala desa dan persetujuan seluruh keluarga jadi akhirnya saya paksa saya potong rambutnya setelah saya potong rambutnya saya bakar dan saya bukan kok bahas kelenik ya Gus jadi saya mohon maaf sama ya yang dituakan di Blitar jadi ya mungkin apanya saya minta maaf kalau saya anu yang penting niatnya saya baik baik dan alhamdulillah dua bulan, tiga bulan, empat bulan sehat walafiat sampai sekarang alhamdulillah terus gini pak jalan matur bahwa dari orang iki waki gendeng sama nanti kok ini apa pak rasa pb pak pengen roh aku pak mak gitu ya maka ini loh jadi dulu orang iki waki gendeng apa orang dari situ jenian tekonannya bim jadi yang pertama gini Gus eh Cak sampai Gus orang apa pak sebiar Gus percet aku ya colok Gus ya gelem Cak ya gelem Cok ya gelem jadi ya pak jadi ciri-ciri nya yang pertama yang pertama dia gak pake sendal kalau dia sudah jalan nah untungnya aman aman gitu ya untung sampai oke satu orang yang sepatu kebar sampai di wau oke oke gak pake sendal yang pertama gak pake sendal terus baunya khas ya baunya ya orang mendi itu terus kumel kumel terus pandangannya kosong dia kalau ditanya ya gitu ya jadi yang jelas yang pertama kalau dia sudah gak pake sandal itu sudah termasuk parah 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 sekali kalau sudah gak pake sandal itu tapi kalau pake sandal pake sepatu enggak tapi kalau sudah gak pake sandal sudah parah parah ya dan itu banyak ditemukan di jalanan iya 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 gitu loh kan saman mestiru tau oh kaya kaya gendeng ya ya ngobrol ya biya ngobrolnya nyambung apa gimana ya kalau oke lah ciri-cirinya itu ya lah jak ngobrol biya coba ngobrol itu gak ngantuk enggak jadi gini ya ngobrol itu nyambung setelah dia dibersihkan oh gitu ya terapi orang dengan gangguan jiwa yang pertama harus dibersihkan nah jadi betul dipotong semuanya habis dipotong terus dimandikan terus dikasih air minum air minum itu bacain aja fatiha dulu ya bacain al-fatihah ya terus ada bacaan lahaulawalaku adai'ilafilidhu masukin terus dan insya Allah mulai bisa diajak ngomong ngobrol betul nah setelah itu kita bawa pulang setelah kita bawa pulang bungkus kasih obat dulu nah setelah kasih obat ini kisah ini untuk bungkus bungkus nah tapi sampe gak tau keliru maksudnya jiri-jiri tadi gak tau jadi gini jadi pernah jadi gini saya juga pernah apa ya pernah dimintain ganti rugi iya jadi dimintain ganti rugi awalnya 10 juta terus turun 5 juta ya jadi salah potong rambut jadi kalau menurut saya itu orang dengan gangguan jiwa karena orangnya gak pake baju badannya besar duduk di anu jadi saya potong rambut salahnya saya salahnya saya gak saya antar pulang oh gitu gak saya antar pulang karena si mas yang saya potong rambut ini dia gak ngomong rumahnya mana pihak keluarga merasa keberatan itu sudah dipotong Pak Purnomo kok gak dan terpulang kan itu waras bisa diajak ngomong kan gitu nah akhirnya keluarganya nuntut nuntut ke saya akhirnya saya datang ke sana saya minta maaf dan saya ngomong begini ibu mohon maaf kalau versi saya emasnya ini orang dengan gangguan jiwa kalau versi saya kenapa kok begitu karena dia sudah gak mau mandi namun ada memang orang yang belajar ilmu kalau orang yang belajar ilmu memang dia gak mandi gak mandi iya dan itu pernah dua kali kena saya itu jadi tim saya tim saya itu kesurupan dan saya dicegah sama istri saya kalau saya saya gak berpikir aneh-aneh ya iya 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 jadi pada saat itu ada orang perempuan kalau gak sana jadi dia ini bertapa di di pinggir sungai dan saya anggap dia itu orang dengan gangguan jiwa karena merasakan lah teman iya teman saya mau datang kesitu kesurupan duluan nah karena saya gak yakin dengan hal-hal yang kayak begitu iya saya tendangin itu saya tendangin semua yang dipakai untuk ritual itu iya dan saya yakin memang orang dengan gangguan jiwa akhirnya yang tim saya yang pinter ngurugia itu dia malah kesurupan sama istrinya terus mau saya buangin istri saya bilang jangan lah jangan tapi kalau yang di rumah di rumah itu orang berapa sekitar orang berapa terus ngurusnya ya opo jadi gini ya di rumah itu naik turun sih ya di rumah waras mulai enggak juga jadi gini ya di rumah itu sekarang ini lebih dari 200 lebih dari pengedan iya pedot kabe sama ngurusin rong atus ya kita kok pengen aku dimana ngurusin batang-batang manet-manet tapi ya ada yang manet ada yang kurang jadi 200 itu ada yang ada yang agresif ada yang enggak namun Alhamdulillah kalau di tempat saya kalau sudah masuk di tempat saya ya mungkin perlu waktu seminggu lah itu sudah benar-benar mereka bisa diajak komunikasi bisa diajak komunikasi tapi obat oke obat oke rugiak oke dan yang paling amat penting itu di saat mereka kita mandikan di saat di saat mereka kita suapin di saat mereka kita dengarkan waktu sholat bareng waktu sholat bareng sangat dulan iya jadi kalau orang-orang yang sepuh yang sepuh yang enggak mau makan mohon maaf kalau saya waktu sholat saya ngimami Allahu Akbar kadang telanjang di depan saya tidur kadang enak-enak Allahu Akbar BAB kalau sudah BAB kalau sudah BAB itu ano ya minggir semua pada saat itu gini ya jadi gini saya ini kan jangan sampai pasien itu kan tidur di lantai jadi kita kasih karpet namun ternyata dikasih karpet itu ya ada enggak bagus jadi pas pipis otomatis karpetnya digulung lebih lama terus pada saat kita sholat Allahu Akbar ada BAB kalau sudah BAB itu kurat kari karpetnya sudah langsungan buyar semua gitu dan Alhamdulillah banyak pasien yang sehat lah pasien yang sehat itu membantu saya pasien yang sehat itu membantu saya dan Alhamdulillah di tempat kami enggak ada pasien yang dirantai oh enggak teman-teman enggak ada jadi semuanya lost di tempat saya juga enggak ada sekat-sekat tujuannya enggak ada sekat-sekat itu jadi kalau misalkan saya masuk kalau ada yang ngelamun ketahuan eh ngelamun apa oh iya kalau sudah dikontrol betul jadi enggak ada sekat-sekat terus jendengan kan ikin ngurusi wong rongatus gangguan jiwa kok saman kok malah milih kuit ini bang ngurusi wong yang waras di BAB ya Bapak kalau ngerawat orang dengan gangguan jiwa sama yang sehat itu memang beda jadi di saat kita ngerawat bukan ngerawat sih kalau orang sehat itu kita berbuat baik aja kita berbuat baik ke orang yang sehat jendengan punya teman sudah jendengan jendengan kasih pekerjaan jendengan kasih makan rokok dikasih duit dikasih di saat dia sukses lali Pak lupa asuhan asuh asuh mungkin kepingin berharap belas ucapan terima kasih segala macam namun di saat jendengan ngerawat orang dengan gangguan jiwa apa yang mau saman harap enggak enak Pak enggak ada jadi pada saat kita merawat orang dengan gangguan jiwa yang pertama kita enggak usah berharap apa-apa di saat mereka bisa dalam artian belum bisa ngaji bisa ngaji dia telanjang sudah bisa pakai sarung bisa sholat masuknya enggak bisa membaca Al-Quran sampai hatam Quran ya ribetnya itu terus kalau misalkan dia pulang istri saya kemarin yang dari Jember yang dari Jember itu maunya istri saya di tempat saya namun si siapa yang namanya dari Jember itu jadi dia minta pulang kalau minta pulang kita kasih modal dan Alhamdulillah sudah banyak yang sudah siap jadi keluar masuk jadi kita siapkan ada kurubah usaha ada modal usahanya itu persatu kurubah itu kita kasih 3 juta 5 juta terus acara UMKM itu khusus lingkungan ya jadi acara UMKM begini mohon maaf kalau kita ngejar kaya itu kan yang penting kita siap benar itu yang utama itu sehat dan Alhamdulillah saya diundang yang sama jenengan ini sudah luar biasa kenapa sakit? ya kan saya ini kan ya berguru juga sama sampeyan ini Pak ini Pak saya tahu saya bersik saya bersik saya pedat loh pokoknya yang sama ini aku mikir aku bawa stres aku loh ha 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 maksudnya menganggap sampeyan guru ini sampeyan ini ush guru ini orang edan tak sodok saya ini sudah kelihatan ini apa yang dwezin gak dwez kan gak dwez pak aku jalan ratus pak kalau UMKM itu jalan tetap jalan UMKM ini masuk di bulan kedua oh bulan kedua jadi kemarin kan saya sempat bahwasannya saya kepingin di saat nanti saya jadi polisi saya ini bukan jadi polisi ya di saat saya nanti sudah dilantik jadi perwira Alhamdulillah Cak saya barusan dilantik jadi perwira wah iya ya jadi dapat penghargaan dari Bapak Kapolres Bapak Kapolda itu dikit lah apa lagi banggap banggap selamat menikmati bersatu dalam semangat semangat kisai citarasa ni'mat kisai citarasa ni'mat beruangan itu maksudnya betul 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 jawaban luar biasa jawaban luar biasa menurut anda sama yang tau irigasi 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 itu tergantung apa tanah apa rumah irigasi perairan perairan oh iya itu yopo menurut zaman yopo itu memangnya ya ada Pak Pina cuma ya kita dianggap dari darat sampai laut oh iya bener pak iya ada darat sampai laut ada laut kenapa laut itu ada mobil ada perahu maksudnya gitu kalau perahu itu itu kan ada di maksudnya ke ikan laut iya iya ikan laut betul bener pak pun bener pak pun karena laut itu ada ikannya iya kenapa kok ada ikan di situ ya karena ada perahu lah ini dicari orang ini lah setak gula dari situ air yang ini perahu iya bener pak airnya masuk ke perahu makanya ada ikannya ada laut ada perahu kalau makan ikan itu banden apa mujaher apa apa kalau ikan laut ya ikan tongkol itu dua yang pintar berarti ternyata pak Sony sebutkan nama-nama ikan ikan nus nus siap kalau nus kan mengeluarkan tinta hitam iya tinta hitam kalau cinta dari bawah laut kalau nus mengeluarkan tinta hitam kalau cinta mengeluarkan ikan apa apa ya tapi kalau ikan bisa ya berarti perikanan jurusannya perikanan perikanan pak iya pak Sony tinta hitam kan tinta hitam oh gitu kayak pertanyaannya saya abot-abot Pak Sony binyanyanyi Pak Sony binyanyanyi binyanyanyi bisa pak bisa campur sari campur sari bisa 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 tak du du Jambu alas kulitnya Seng tiga kas Tue bojo Ada gula ada semut Turung rondo Ojo Memang gak boleh gitu Sumpah yang janji Kang di gula Tidak di lapi Tega-tekanya Bareng-bareng Tilakoni Glodak Saya kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Urum 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 Tapi ya emang enak Suara enak pak Suara enak Berarti sering dengerin radio apa tv apa pak Punya radio sendiri Punya radio sendiri Oh berarti dirumah produk radio gitu ya Iya Kadang-kadang Kalau kita dewasa ya lupa Oh gitu ya Iya waktu kecilnya gitu Pegang radio Kita dewasa ya lupa Tapi bisa ya Kalau di radio itu yang sering dengerin apa pak Saan Ya kadang-kadang ya Pedesaan gitu aja Recik-recik Recik-recik gitu ya Ya gitu waktu pagi Drama Kumbara pernah? Ya dari situ lah Sandiworo Brahma Kumbara Sama lah Drama Kumbara Sandiworo itu yang paling senang sekarang? Sahur Sepuh Sahur Sepuh Ya itu Brahma Kumbara itu Ya Brahma Kumbara Kalau ngomong Brahma Kumbara Saya ilang zaman Mantili Brahma Kumbara Ilang ya Hehehe Ilang zaman dia Ya Sama nih so Suara nih so Mantui Mantili Brahma Kumbara Bapaknya aku jadi mantili Bapaknya aku jadi mantili Bapaknya aku jadi mantili zaman Brahma Kumbara Ya coba Ya coba Ya coba Ngobrol bahasa Indonesia nggak apa-apa Kalau emang itu enjoy Udah udah nggak ada Iya nggak usah Nggak usah Tapi radio itu emang kotak Pak ya Ya memang waktu kecilnya gitu Seneng radio Tapi kita Kalau produk radio bulet itu bisa Pak nggak Pak ya? Radio bulet Radio bulet itu apa ya? Kan ada Tahu bulet kan ada Iya Tahu bulet Iya Tahu bulet Tahu bulet ya ada Radio bulet ya ada Itu radio gauman baterai Ya Radio kapan baterai Tahu bulet ya Tahu bulet ya Maaf Kalau ini namanya Pak Pur siapa? Iya Pak Pur siapa? Julgannya apa ya Pak Pur siapa? Iya kantor polisi Rumusnya kantor polisi Rumusnya kantor polisi Kalau saman kok ditengoknya Pak Pur kemarin Kenapa? Pedot itu ya om? Ya karena musimnya gitu Oh Separuh Kita mengalami Dari gangguan jiwa Ternyata ada Nasabah itu Pedot Iya 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 Kok toko nasabah ya Pak? Tapi gapapa sih Emang ada nasabah yang pedot gitu ya? Pedot Berarti perbankan pedot itu Pak Pur ini ya? Iya 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 Oh gitu Kok pake bahasa geludak tadi saya kaget Geludak itu gimana Pak? Hah? Geludak tadi lu makanya Daripada enggak Iya Daripada enggak ada Pak Pur Betul Daripada enggak ada geludak harus kita kasih geludak Geludak Biar ada suara Iya biar ada suara dan itu mengagetkan Pak Iya Seperti Pak Dalang Oh iya iya Bisa ada out Dok druk Dok ini ngobrol dulu di pasar-pasarnya beliau pas dimana beliau itu posisinya pas di pasar karena enggak pakai bangunan dan Pak Sony ketemu itu eh di pasar karena Pak Sony posisinya enggak pakai baju enggak pakai baju terus tak tanyain lu ini kok pakai rok Pak Sony bilang banji sekarang itu bukan rok sarung itu sarung pakai sarung bapaknya pakai sarung yang dimodif rok itu penjahatnya siapa pengen tahu aku ya saking lama dipakai tadi seperti rok oke sarung ngobrol-ngobrol enak aja sama tahu aku enggak kenal-kenal kenal-kenal siapa nggak ngerti aku itu namanya kenalan dulu ya kan tadi belum pernah tak percil tak percil ya Sampai Sarjono Sarjono kalau dulu deh apa itu Pak Poro sama manus kenal ya lakar aku enggak kenal saya itu kerja saya ngelawak bukan loh kok bener kok bisa ngerti emang saya pinter Pak ya penggemar ngelawak penerimaan demen ngelawak penerimaannya demen itu makinnya gimana ya ya kesukaan berarti ya sampai hati Pak gini Pak hahaha akhirnya tanya jawab ya tanya jawab ya akhirnya grupnya Pak kita-kita dianggap lawak iya kita-kita dianggap lawak maksudnya lokasi-lokasi kita gitu Pak lokasi syuting syuting lawak itu apa Pak maksudnya Pak Pur ya lawak itu apa tanya Pak ke kita bagaimana bagaimana makanya dibikin kantor polisi maksudnya dia iya iya gitu lho lama itu pak itu kenapa orang itu bisa pedot loh karena pedot itu terjadi adanya miss ano pergantian suara suara ngambung-ngambung itu ngambung-ngambung jadi karena suara itu kita orang lain pembicaraan betul-betul tapi kalau aselole apa Pak aselole itu ya logika logika nanggone sagita pihak permintaan lokasi-lokasi termasuk lokasi sagita nanti Pak Pur ya eh Pak Pur ya hahaha musiman pak pembicaraan musiman haselole ya musiman ya musiman ya musiman pembicaraan ini jadi Pak Sony itu kemarin ngomong pedot itu karena sekarang zamannya pepedot pemilu 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 jadi kita harus nggak boleh pedot dengan masyarakat jadi harus rukun pemilu itu apa coba saya tanya pemilu itu apa Pak jadi tiap lima tahun sekali ada pemilihan umum dan untuk rakyat menyatu ke arah negara gitu pemilu ya bener-bener betul Pak Sony kalau nanti seumpama Pak Sony sehat kira-kira nikahnya kayak apa ya nggak sampai nikah kita hidup sendirian ya seneng nggak nggak sampai nikah ya enggak masalah kenapa sampai nggak mau nikah karena itu udah nggak ada keluarga Pak jadi kita seperti itulah seperti daun satu tadi mau kemana arahnya kena angin panah kena angin dingin kena angin dingin kenceng kenceng kalau dingin terlalu kenceng angin ya patah patah itu lah kirinya jatuh di tekuang pedot bukan percil percil polonnya siapa? polonnya siapa? pak pur ha 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 yee ya itulah jaman lakal tekok Pak Sony pasti dia jawab dengan hati Pak Soni nanti kalau misalkan Pak Soni sudah sehat nikahnya mau nikah kayak apa nikah lah Oh ya semoga kita panjang umur ketemu dan kita selalu pendek ketemu ya bener cepet ketemu biarpun arah kemana kan kependek itu termasuk kita masih pesaudaraan dari arah mana pulang kemana narahnya kan mendunia ngomongannya isi ya ya amin dari Pak Percel kok nggak Pak Sweeke bisa Pak Percel Pak Sweeke Pak Soni itu malah dimasak ya makanya kok rawleh makan Sweeke rawleh karena Percel Alhamdulillah Alhamdulillah coba 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 nggak apa Pak Son namanya Sukun ya itu Sukun itu temen kita nah iya jadi laksamain api ngobrol aku tekok tekok bareng kan bisa Pak iya 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 maksudnya gini loh Pak bisa buka api rata bukanya nih ada ada aku benerah benerah koyok sampai nopi ya Pak nopi ya ya kita memang hubungannya begini baik-baik yaa ya mau kemana arahnya tergolong yang mikir ya iya dari arah dari arah kekancan persodaraan atau mobil pindah arah kemana itu masih mikir dari justru dari situlah kita Ada pembinaan baik-baik terus, karping, maunya diperbaiki terus, sampai minat pesawat lah, maunya gitu dalam impian kita, bukan kita mencari suara, ini kita cari impian, kita rumuskan kesampaian, sampai pesawat, kita dibina gitu, haa, memang jawabnya. Pak Sony, Cak Percil ini kan seorang pelawak, resep biar pelawak itu lucu gimana Pak Sony? Ya tiap hari harus mendatangkan anu, rumus tamu, harus ada undangan, dan lucunya gitu. Dan dia kalau nggak menerima sohor pelawak ya, dia emosi juga. Dia tuh, maunya apa kok dipercil-percilkan. Padahal pelawak pelawak. Namanya pelawak 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 pelawak. Sorry, sorry kan. Iya. Kenapa Pak G, terus, kalau bucah pacaran nggak putusnya sebabnya apa Pak? Sebabnya ada rumah yang pendek, rumah yang seneng. tapi ini dari gelagatnya antar kelainan rumah itulah putus dari situ warnanya cuma gitu bersatu dalam semangat semangat kinsais citarasa nikmat kinsais nyambung pak bur, nyambung ngobrolnya nyambung antarkan wanita dan pria itu buat masalah terus padahal kita walimu murid nah dari situ keberanian kita berani kumpul ada walimurid, dari guru ke wali murid, dari kepala guru ke guru dan walimurid kan masih kecil kalau besar itu namanya keluarga sudah berkaka maksudnya panggilan dari orang tua ke orang tua iya pak termasuk wali sawwis ya iya pak makasih pak makasih pak, makasih pak makasih pak makasih pak soni, ini jani sang pedatis apa tuh? gak ada pak semuanya siap berarti ya? siap semuanya siap dasar mat embarrass상을 tidak masalah kok dengan perkataan pededot itu memang, seneng pahagalanan risks tidak seneng ya kita mikir gitu berarti gimana pak berarti kedua betul maupun? luwes pedet jadi sampai pak soni disuruh jokerd kayak今天 sebelum ini gak berani itu kenapa gak berani lama-kelamaan ada istimewanya sungkan, tanggungnya waedewik lah kok bisa? karena kan tiap hari makanan bergisi jadi ya ada manfaatnya untuk mengusir kejelekan dari arah pertama sampai ke akhir makanan bergisi kalau panganannya gak enak makanan bergisi enggak lah, mau dikaknya segera enak karena akhirnya saya pedut pak yang dilendeng saya ngomongin lho, kita jawabannya pertama itu yakin-yakin karena terakhirnya jelas dilendeng dilendengnya apa? tidak bisa jawab pak termasuk plus raleh biji, corok guru oh gak dapat nilai pak plus tapi gak dapat nilai padahal kedewasaan guru antaranya murid kan gak selesai antaranya anak dan bapak ya gitu lah berarti semua permasalahan beliau sakit pak semua permasalahan sama yang tau? kesetrum tau? nanti kesetrum lampu gak? tau? nanti tau benaknya lampu barang tau? kalau lampu mati itu ya bisa sama benaknya ya? surah boyonan oh gitu kesetrumnya gak men bukan ya amili rumah kontrak gitu kontrak tapi kesetrum ya? kesetrum kaget? bukan ya ngejer 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 coba coba ini sutrumnya kegedan gak gitu sejarahnya biar koki zaman pak aku tanya-tanya orang lamongan itu pintar masa pak? soto ayam asli lamongan asli lamongan iya belajar rombong itu kan ada kuyanya itu lamongan kan terkenal gitu lamongan gak langatan tuh? pengurangan kecil rombong 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 diwoso mobil gitu rombongnya lupa akhirnya diwoso yang memenuhi mobil rombongnya dinaikkan ke mobil maku teca bukan pak waktu kecil kan pembinaan rombong rombong ditinggal orang tua kan bagaimana oh iya seumpah sama pak seumpah sama gitu seumpah sama pak jadi bukan cak jadi cak soni ini pak soni ini umur kelas 5 SD sudah ditinggal orang tua ditinggal orang tua jadi umur kelas 5 SD ini bapaknya almarhum terus ibunya nikah lagi ya cak nikah lagi ya ibunya nikah lagi setelah ibunya nikah lagi pak soni ini harus merawat adiknya masya Allah umur masih kecil merawat adik iya ikut-ikutan mreman nah tau nonyowong bukan bukan nonyowong bukan mreman nandur bako nandur bako nandur bako gitu mreman pak soni coba pak soni pernah bilang ke adiknya iya pak soni pernah mreman dirumahnya orang iya terus pak soni dikasih makan apa ya itu bukan akan tapi kayaknya wingit kampungnya iya tapi ini serius ini serius pak soni wingit itu sampein kok bisa ngomong wingit itu kayak apa ya tergolong angker orang kaji beneran masih tengok ini baru kali ini loh ya baru kali ini pak soni ngomong baru kali ini di acaranya cak percil iya 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 berarti yang sampein eh tempatin kerja itu pak haji pak haji pak haji pak haji terus sampein ada ngomong apa sama sampein ada ngomong apa ke adiknya sampein kan adiknya sampein ngomong gini setelah sampein dikasih makan sama pak haji itu ya sampein kok ngomong dijadikan tumbal itu maksudnya gimana ya kayaknya ada suara bisikan bisikannya kayak apa ya gak tau kita-kita dilepas dari rumah dari arah situ semalam gak bisa tidur habis makan itu jenengan pulang semalem gak bisa tidur iya ada suara di pingit di pingit mbak tiati usah dia bukan bukan kesukian ya memangnya pingit pingit kampungnya kampung pingit kampung terpencil tapi gede maksudnya kok di pingit di pingit sampein sempat ngeliat apa ya gak ngeliat apa pak lah kok sampein ngomong ke adiknya sampein bahwasanya sampein jadi tumbal itu ya judul itu itu kan perkataan tonggo-tonggo pak tonggo-tonggoe tonggoe 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 sampein apa kita yang baik-baik orang baik-baik Pak Sony orang baik iya saya anggap orang baik-baik tapi ternyata dimomong ngapak sugihan ngapak sugihan oh gitu maksudnya itu orang baik-baik padahal orang baik-baik sampein juga orang baik-baik juga kita ya preman gitu loh preman-preman dicer jagung dicer jagung sampein aja preman iya ya preman ini iya preman ini ada yang lama kan ada yang ada yang iya pak bukan preman yang nonyoni orang kan bukan perusuh masyarakat kan bukan bukan terus pak Sony kok sering ganggu tetangganya kalau di rumah itu terus pak jadi pintunya orang ditendangin itu maksudnya oh enggak memangnya paling cuma ngelos-ngelos sudah berubah kayak kayu pre kayak kayu jati kayu jati kayu jati jadi orangnya itu budek itu jadi orang semen akhir kan semua harus lulus ada perumahan semen kb dunia ini hari ini loh berarti berarti Pak Sony masih tipe pedot iya karena menjelajah rumah dari pring jati jati ke semen karena antik iya pak kalau kita orang antik Pak Sony termasuk orang antik rumah kita juga biaya oh iya iya membiayai karena kotor dia pindah rumah sampai membiayai satu karung masak masak netukang satu karung beras setiap hari itu bukan menghabiskan satu karung beras rumah yang kotor itu rumah saya cuma rumahnya orang tua pak pak Sony sekarang tinggal sama saya pak Sony sekarang tinggal sama saya pak Sony sampai tinggal di rumahnya pak purnomo banyak gak orang sihat di rumah saya atau masih sakit sihat semua tapi ya keadaan ada yang epok-epok ketiduran sepatutnya 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 apa? apa? sampai disaduk itu karena apa? pura-pura tidur? iya payai sholat bayang payai sholat pura-pura tidur pura tidur ya ya terus? iya kebalbalan orang dikebalbalan itu ngomong dengan anaknya sampe sampe kaget iya ngomong ini loh pak Sony ngomong ini pak Sony pak Sony sampe yang kaget kaget itulah orang kaget kaget itu salah nih orang kaget orang kaget ngayel kayaknya orang kaget enggak kaget itu mesti ngayel ngayel tapi campur sabun orang banyak kok kalau orangnya yang molor he? masalahnya gue rakyat padus makanya tambah molor tambah pedut he? iya iya tapi maka itu kan kedisiplinan pak Sony iya kedisiplinan kebiasaan kebiasaan gak sama kebiasa seperti itu aku akhirnya ngomongnya gitu lah eh? aku ngomongnya sejak rumus itu kong dipapur bagian widik lagi makmong makmong oh maksudnya kalau saya ngimami beliau jadi makmong maksudnya ini anggota pengambilannya dari pak pur pengambilan apa pak Sony? pengepul pengepul rumah pengepul kan lihat pak iya iya oke pak Sony? iya 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 baik-baik ini kan sudah selesai kita kan 50 menit sudah selesai dan ini untuk terakhir, saya dulu ngomong, biar Pak Pur dulu teman-teman yang di depan, saya ngomong apa, semua orang yang di depan, saya ngomong apa, kameranya yang di sana eh, saya terakhir ya? semoga semua akhir, Pak Pur dulu saya sudah berpikir Pak Pur jadi anggota polisi Pak Pur yaa saya urung, semua eh manut yang mengenai acaranya Pak Pur, bagaimana? Pak Pur saya ya mumpung kita masih diberikan kesempatan ayo terus kita lakukan hal baik, sampai kita lupa untuk melakukan hal itu kalau kita sudah bisa melakukan hal itu, pelan-pelan kita akan belajar apa arti makna dari ikhlas karena ikhlas itu kita lakukan namun tanpa berharap apapun, hanya berharap untuk Allah SWT wah ayo Pak Henggi hidup itu bukan tentang untuk jadi yang terbaik, tapi tentang berapa besar kita berbuat baik wah oh iya berbuat baik, baik bersama polisi baik iya 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 kita tidak berani bikin jadwal sendiri tidak mampu? iya ternyata tidak mampu sampai nanti kalau punya duit sampai mau berbuat apa? iya dari rumus kita tergantung keluarga Pak Puraja iya dia mau melempar saya mau taruh ke mana gitu saya mikir ya dan saya sendiri juga begitu saya keluar itu diburu tidak anggap minggat padahal keluar itu bolan ya? bukan, karena ada yang dikunci ada yang dikunci, ada yang dikunci karena Pak Puraja ada masalah masalahnya kan memang banyak orang yang tidak konyok sampai ya dianggap modal hukum padahal dia tetap menjalankan tugas polisi Pak Puraja tetap hawa dingin Pak Puraja iya bener 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 tidak apa 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 itu dia mikir Pak Sony ini kemarin karena kan kebiasaan di luar kebiasaan di luar jadi maunya kalau melek-melek terus 2 hari melek begitu tidur-tidur di tempat kami kan jam setengah itu kalau udah bangun atau kulat segala macam jadi dia kemarin kabur kabur tapi ngomong aku tak kabur aku tak balik ke pasar gitu terus ketemu sama saya lagi bilang aku kok dikunci aku disini gak disuruh apa apa gak penak aku masuk oh iya yang mengantul gak enak akhirnya terus dikunci kok ini iya ukuran ada peminatnya yang ada di Jogosola ada di Makmum iya rungkapnya Pak Puraja ada 200an lebih ada 200an lebih ada 200an lebih ya terus makannya apa makannya apa makannya nggak makan nggak dipangani nggak dipangani nggak dipangani iya lah makannya kan enak iya gitu lah datang dari Pak Pur itu dimuasaknya terus setiap hari setiap hari masaknya terus masaknya terus suka loh Pak 200 orang itu iya suka manci nggak masak apa iya bagian nanu ngancuk aku makasih Pak Pur sudah hadir di suka-suka acara kita terima kasih Pak Soni semoga cepat sehat ya iling-ilingen siapa jenis Pak Percil Pak Percil Pak Hengki itu Tuban iya Tuban Pak Hengki itu Tuban kalau saya asli dari Banyuwangi Banyuwangi saya Lamongan oke Lamongan makasih semuanya dan terima kasih untuk teman-teman yang di rumah tetap tonton terus podcast suka 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 santai untuk komedi aja komedi aja Terima kasih poi tonton da tonton se 미ni